Intro Halo pemirsa, kembali lagi di Isman 11 News bersama saya Ilham Maruf Kali ini kita akan menyajikan informasi seputar guru dan tenaga kependidikan Apresiasi GTK merupakan upaya Kemdikbur Ristek untuk memberikan penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan Yang telah memberikan layanan pendidikan secara baik bagi murid Serta memiliki semangat belajar, berkarya, dan berbagi sesuai dengan visi merdeka belajar Kali ini apresiasi GTK diselenggarakan oleh BGP Provinsi Sumatera Barat Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penganugerahan guru dan tenaga kependidikan Yang mendapat tiga besar dari kategori lomba yang diadakan Kemdikbur Ristek Berikut laporannya Halo pemirsa, hari ini diadakannya penghargaan setelah guru dan tenaga pendidik Yang berkreditasi dan pendidik Serta pemberan bukti karya dan penampilan pakat-pakat dari sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Barat Seperti yang kita lihat juga, banyaknya peserta yang sangat antusias dalam mengikuti BGP Banyaknya karya-karya yang berasal dari daerah-daerah Pekan bukti karya dan penganugerahan apresiasi GTK Hari Guru Nasional Provinsi Sumatera Barat Pada tahun 2023 Dengan tema GTK Minang Baralek Gadang Berlangsung pada 16 November 2023 di Fabrik Blok Pada acara GTK Minang Baralek Gadang Dilaksanakan juga Festival Karya Siswa dan Guru Dalam balutan kearifan lokal oleh Perwakilan Sekolah Penggerak Organisasi Penggerak di Kota Padang Pada acara tersebut, ditampilkan karya siswa berupa Nyanyi tunggal dari SMA Negeri 3 Padang Nursing Band dari SMA Negeri 7 Padang Tari Pasambahan dan Tari Kolosal dari SMA Negeri 8 Padang Tari Nelayan dari SMA Negeri 11 Padang Aksi Pencaksilat dari SMA Negeri 13 Padang Aksi Beladiri Kempo oleh Guru dan Siswa Pemenang Prapon Sumbar Dan juga bakat dan minat siswa dari Sekolah Penggerak lainnya Baik tingkat SD, SMP, dan SMA Acara dibuka dengan sambutan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Audi Jonaldi Dalam rangkaian pembukaan acara Kepala Balai Guru Penggerak Sumatera Barat Ibu Sri Yulianti MPD Menyampaikan kegiatan Dari 31 kategori Apresiasi GTK Sumatera Barat memenuhi 25 kategori Yang terbaik akan diutus Ketingkat nasional Bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan ini Pak? Ya ini satu-satu kegiatan yang sangat positif ya Tadi kayak sambutan saya Untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh, yang hebat, yang kuat Tentunya butuh guru atau pembimbing yang juga punya kemampuan, kapabilitas, kapasitas yang mumpuni Nah Alhamdulillah guru-guru Sumatera Barat ini termasuk banyak yang dinominasikan untuk memperoleh penghargaan Sampai ke tingkat nasional Dan guru-guru Sumatera Barat ini termasuk dikenal sebagai guru yang mau belajar Mau belajar Nah ini sesuatu yang positif Makanya kami apresiasi dari pemerintah provinsi Kepada Bu Kepala Balai Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Semoga ini bisa menjadi pelecut ya Menjadi penyemangat untuk guru-guru kita Untuk berkarya, berkreasi, berinovasi Lebih baik lagi ke depannya Baik Pak, terima kasih Tanggapan Bapak tentang kegiatan ini Pak Oh mantap, luar biasa Keren ya Ini tampilan dari Kabupaten Kota semuanya Siswa, karya-karyanya Ya, jadi selama ini kita kan Panen karyanya di sekolah masing-masing Disini tampilkan ini Ya, panen karya Pernyataan profil pelajar Pancasila Dari seluruh Kabupaten Kota Sumatera Barat Juga seluruh sekolah Kolaborasi SD, SMP SMA, 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 SMA Kolaborasi, ini bagus sekali Caranya ya Pokoknya keren ya Semuanya terkesima Bapak Wagyu Juga Bapak Direktur tadi Saya sendiri Karena hadir Guru-guru hebat semuanya Siswa hebat tampil Tampil di sini Luar biasa ya Acara ini sangat bagus Apa harapan Bapak Terhadap guru dan pengajar pendidik Yang ada di Provinsi Sumatera Barat Melalui kegiatan ini Pak? Bisa memotivasi Menginspirasi siswa untuk berkarya Menggali potensinya Karena dengan konsep Guru-guru Merdeka Merdeka Belajar Itu memberikan Kesempatan luas bagi siswa Untuk mengembangkan diri Sesuai dengan bakat-bakatnya Makanya kegiatan High School di sekolah itu banyak Kemudian Project-projectnya juga ada Yang baik Yang sederhana Yang maupun yang Yang canggih juga ya Jadi Guru-guru Berkreatif Siswa kreatif Dan Tidak ada lagi Stigma Siswa bodoh ya Yang adalah siswa Yang belum ketemu Dengan guru yang Yang mempunyai inovasi Pembelajaran Dan guru yang Mempunyai dedikasi tinggi Dan guru yang bisa Menginspirasi Siswa untuk Belajar dengan baik Ya jadi Dengan Menampilkan Metode Pembelajaran yang bagus Yang sesuai dengan Potensi siswa Jadi tidak ada Sudahnya Siswa bodoh Siswa ini Selama canda Ya Yang adalah Siswa hebat semuanya Siswa makapara Baik Bapak Terima kasih untuk waktunya Tidak bisa Jalanya Kadene kampuah Bukit tinggi Kadene dada Keurah Dalam Kadene jalan Untung Lai dapat Denyakan Kok Lai Dia Bermat Teguh Kok Lai Dia Sepan Nanti Denen Ape Marantau Katakan Suara Meninti Jopat Tengah Ini Saya sudah Pertama Ibu Susti Dari Pertama Ibu Saya Bermat Selamat Pertama Pertama Ibu Pertama Bagaimana 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 Kegiatan Ini Merupakan Salah Satu Kegiatan Yang Mengapresiasi Terhadap Guru-guru Kita Yang Lomba Yang Sudah Dilaksanakan Oleh Bapak Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat Ini Adalah Acara Terakhir Yang Dilakukan Oleh Istansi Tersebut Bagaimana Dia Mengapresiasi Guru-guru Kita Yang Sudah Memperoleh Dari Juara Satu Sampai Tiga Yang Nantinya Merupakan Kutusan Dari Provinsi Sumatera Barat Ketinggalan Sional Dan Akan Diberangkatkan Di Tanggal 23 Sampai 26 November Dan Akan Dilakukan Penyerahan Dan Apresiasi Itu Oleh Bapak Menteri Kemendi Bumat Mas Nadi Nah Kegiatan Ini Adalah Merupakan Satu Kegiatan Yang Menurut Inspirasi Bagi Buku Dan Tenaga Kepenidikan Bagaimana Analisa Yang Sudah Dilakukan Program Pusat Itu Salah Satunya Sudah Dapat Dilaksanakan Sekolah Bagaimana Siswa Kita Sudah Mempunyai Kreativitas Dan Inovasi Terhadap Segala Sesuatu Karya Terbaiknya Maka Hal Itu Menjadi Hal Yang Terbaik Juga Nanti Untuk Generasi Kedepan Terbaik Sampai Sampai Semoga Semoga Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton